Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channelnya Zidashrun kita kali ini masih berada di selimau 1 yaitu untuk mengecek jendela untuk rumahnya Bang Yusran ya teman-teman kabarkan sore hari ini yaitu adalah kita jalan-jalan ke selimau 1 ya selimau 1 untuk mengecek yaitu jendela nah kita ini sekali jalan-jalan, sekalian jalan-jalan sama anak-anak ini juga dan juga kita ditemani sama Bang Reval dan ditemani Bang Reval ini gimana kabar Pak De? Alhamdulillah baik-baik-baik Alhamdulillah kita pesan 8 jendelanya besok sudah dipasang kacanya eh belum sih besok belum besok Senin besok Senin berarti rencana hari Selasa rencana hari Selasa Pak ya ini kan Senin Selasa lah sore lah semua diambil apa kendalanya tentang jendela inilah pembuatan kendala ini masak kendala jalan cuman kacanya terlambat nih gak ada kaca kacanya kemarin kan sampai si Kue adiknya Si Kuewang kan jarang di situ apa saya siapa kan banjir biasa di situ tapi cari kesana-kesana agaknya agak mahal tapi aku cari yang ya kalau setelah terlalu mahal saya gak dapat apa-apa lah rugi masuk 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 iya 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 jadi kepikiran nunggu kemarin yang telan ada di kapal cuma nanti kasih waktu itu Pak nanti paling enggak itu tiga hari empat hari Pak baru nyampe tuh di sini oh ya nggak apa-apa tak tunggu nanti daripada jalan-jalan mahal saya diaduknya ke wang situ dalam lah satu jadi bapaknya ini tukang warga transintegrasi ya SP1 berarti tahun 2006 kemarin 2016 eh 2016 16 tahun tapi kok mohon maaf nih Pak ya SP1 toon apa masih hutan semua maksudnya kurang banyak perkembangan seperti SP SP itu kenapa Pak paling dekat dengan itu masalah asalnya masalah jembatan itu kalau jembatan itu ada itu ramai sebenarnya tuh kan tembusan dari SP2 sampai sini kan berapa SP1 itu SP7 SP8 SP2 kan berapa SP2 pokoknya kalau jembatan orang-orang lewatnya sini itu ramai situ belum ada renggak rencana berjembatan tidak tahu tuh masalah saya rakyat itu tanam apa itu masalah ya Pak di berarti rumahnya kosong ada tapi tempatnya kalau kan sore aja pulang saya ke berarti di sini bapak ngontrak di sini asalnya dari mana Bajar Negara Jawa Tengah Oh Sobo sudah 16 tahun Pak ya tanam padi aja nggak ada yang bisa diharap lain selain padi saya sampaiannya cuman ini anak mebel ya syukurkan ada ada ini kan ada kalian memang dari sana dulu udah ada di lumayan di Pak Dasrun punya kalian mebel jadi anda merantau setidaknya punya satu keahlian betul sekali paling tidak ada keterampilan kalau cuman petani asasnya enggak bisa diharap sekarang begini kalau sana mau tanam padi ongkosnya mahal racunnya mahal orang tanam itu minimal sehari itu seratus ribu masih ngasih makan tuh jadi bapak mengumpulin uang nanti kalau sudah banyak beli material bangun sarang burung di sana ya kan doakan aja lah mudah-mudahan mantap mantap sarang burung lebih menjanjikan di sana memang teman-teman Dasrun di SP1 itu lahannya cukup ekstrim untuk tanam-tanaman yang yang lain selain padi itu emang sangat susah karena pasangnya yang tinggi dan juga masyarakatnya yang sudah mohon maaf memang tidak kompak gitu ya karena ada yang saya tentu sudah anak contoh saya aja udah jauh-jauh ya anak saya kan anak saya dua disini kan di sana kan bawa anak dua laki-laki semua tapi sudah anak-anak sudah punya tanah rumah makanya kalau mau menempat di sana mungkin tidak mau karena terlalu jauh menemukan masa depan yang cerah di sana karena makanya orang-orang yang punya keturunan kedua di sana pasti atau generasi kedua di sana pasti ke kota akhirnya di sana sepi sekarang orang dimasih itu orang-orang Jumat apa orang tua tuh bapaknya anak-anak muda tuh jarang orang anak-anak muda pada keluar semuanya padahal ada listrik di situ ya ada listrik ramai tuh kalau listrik itu ada listrik kan ada SP1 ada listrik SP8 nggak ada listrik tapi SP8 lebih maju bukan maju juga sih pak sama-sama masih berjuang cuma maksudnya saya lihat pertaniannya lebih kompak gitu tapi kalau kondisi lahan sama-sama aja semuanya iya iya orangnya aja kan tapi ya syukurlah Bapak punya kalian membuat label jadi kita bisa pakai biasanya jadi ada keceki dari situ ya walaupun kita banyak tapi pelan-pelan lah jadi ini dari bengkirai buat sepertinya dia ada kacanya ini belum ada kacanya berapa engsel dibutuhkan lapan 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 kotak nah ini ee kendelanya nih sudah jadi semua tinggal pemasangan nanti kemudian ya doakanlah kita ini memang apa namanya dalam sebuah proyek pembangunan kita sudah punya rencana yang matang tapi kadang-kadang terkendala yang kendala kita saat ini adalah kita sudah membeli enam kubik kayu tapi sepertinya apa namanya kami tidak datang-datang kita mulai berpikir dananya nanti kita akan tarik untuk kita beli kayu disini saja selebihnya untuk tambahan-tambahan yang lain seperti itu karena kita tetap membutuhkan kayu itu memang tapi gak sebanyak itu sebenarnya enam kubik lagi karena sudah rumah sudah 80% hampir jadi tinggal lantai saja sama sekat sama apa sailing atau apa plafonnya nanti jadi ya doakanlah supaya bisa semua berjalan lancar amin trio masketeer diberikan kekuatan karena masih ada proyek tambahan dibawahnya nanti yang harus dikerjakan terutama kamar mandi sama dapurnya jadi ya semoga trio masketeer bersabar karena itu diluar rencana kita ya siap siap kita masih berjuang untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut nanti kalau sudah selesai dan saat ini Bang Yusran sambil menunggu kelanjutan rumahnya sambil mau menanam gagung manis di lokasi itu jadi nanti terlihat lebih hijau oleh tanaman bukan lagi tanaman liar mantap 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 jadi mungkin itu ya oke 10 menit nah kita jalan-jalan ke 51 ini ditemani si kecil-kecil cantik-cantik ini si Dora sama kakaknya Dora ini nah ini kita jalan-jalan ditemani sama anak nih Kak Vita dan adek dia Dek sini Dek halo dulu halo gitu halo tangannya mana halo gitu halo si adek tidak mau ngomong nah ini temen-temen nah kita posisi ada semua satu ini terima kasih tanamannya ya sama sih kayak di selimutiga sana ini adalah buah rambutan ya tanamannya tuh tanam rambutan semua ini lokasi transfigurasi juga Pak jadi ini lokasi transfigurasi tahun 93 kalau kesalahan ya tahun 93 jadi banyak yang sudah sukses disini karena lahannya yang memang terjangkau tidak melalui sungai untuk dari kota kesini jadi bisa dibayangkan dulu lahannya ini rendah sekali sekarang jalannya sudah setinggi ini dulu ini jalan sama tingginya ini rata cuma karena ditinggikan terus jadi sudah seperti ini lebih tinggi jalan daripada permukaan tanah ruahnya lahan betul sekali kalau ini sudah rumah upgrade-an ya jadi hampir sudah jarang ditemukan oh itu sana tuh rumah transfigurasi iya itu masih ada beberapa rumah transfigurasi yang mempertahankan kehasilannya dari awal tapi kalau seperti ini sudah di apa sudah di upgrade lah ya sudah di renovasi oke cukup sekian dulu ya video kita kali ini kita mau jalan-jalan ke tempat-tempat berikutnya sambil jalan-jalan sama si Bocil dan kakaknya oke cukup sekian dulu jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam